Jalinan mie-mie lembut berwarna-warni ini pastinya wajib dicoba bagi anda pecinta olahan mie. Tak hanya ingin mencicipi rasanya, saya pun penasaran dengan cara pengolahan mie-mie ini. Bahan yang digunakan pun sederhana saja, tepung terigu, telur, serta buah strobe. Proses awal buah strobe dihamskan, kemudian dicaparkan ketiga butir telur, lalu diaduk. Kolah secara bertahap agar warna merah menata keseluruhan mat. Setelah warna sudah merata, adonan ini dibawa ke mesin penggiling untuk proses wajibnya. Sudah mendapatkan kembalannya sesuai, adonan dicetak kembali ke dalam mesin pencetak mie. Tak hanya mie strobeberry, ada pula mie berwarna hijau dengan tambahan daun pandan dan mie kuning dengan rasa keju yang nikmat sebagai tambahan adonannya. Hmm, dari aromanya saja udah strawberry banget. Gimana rasanya ya? Makin lengkap mie, strawberry, dengan buah stroberinya. Mantap bagi Anda yang penggemar strawberry. Pangsit strawberry semakin menambah kelezatan dari hidangan istimewa ini. Karena dibuat dengan bahan-bahan alami, maka semua menu yang ada di sini aman untuk dikonsumsi. Jadi dia mengandung kadar seratnya itu sendiri, bukan itu dari warnanya sendiri. Kadar seratnya, seratnya. Jadi serat sayurnya, serat stroberinya, semua kita masuk di situ. Bukan hanya sekedar sari atau warnanya yang kita ambil. Jadi di sini. Dan untuk pengawet, kita tidak pakai pengawet sama sekali. Dan untuk pengenyal sendiri, kita tidak menggunakan pengenyal itu sendiri. Ini, pewarnanya. Jadi pewarnanya kita menggunakan dari sayur itu sendiri, dari buah itu sendiri. Dan ini kita bilang sehat. Tidak salah jika rumah makan yang sudah beroperasi hampir 3 tahun di Bekasi ini selalu ramai dengan pengunjung. Kesehatan, keunikan rasa, serta kenyamananlah yang menjadi alasan mereka selalu kerap datang kembali. Alaminya kebetulan di sini herbal, mbak. Dari sayuran, dari buahnya juga segar. Untuk di sini juga nyaman ya, tempatnya tidak berdebu, tempatnya bersih. Kalau buat anak-anak juga lebih nyaman daripada di luaran. Mie stroberi, rasanya tuh unik banget. Kayaknya beda yang daripada yang lain. Kalau yang di luar kan kayak biasa ya, mie ayam biasa. Kalau ini ada rasa-rasanya. Mie yang rasa keju. Karena keju itu kan enak banget tuh. Jadi kayaknya gimana di tempat lain itu kan nggak ada yang mie keju kayak gini. Iya, itu pengertinya juga enak kok rasanya. Benar saja, saya pun juga merasa sensasi berbeda di setiap varian dari rasa mie. Mie yang berwarna hijau begitu kental dengan rasa dan aroma pandannya. Sedangkan mie keju semakin menggiurkan dengan potongan keju di atasnya. Tidak ketinggalan untuk memberi kesegaran, saya memesan jus stroberi. Tidak salah ternyata saya mencoba menu yang berbeda dari olahan mie. Karena mie biasa identik mengandung karbohidrat yang menjadi sumber tenaga. Namun kali ini mie juga dicampurkan dengan buah, sayuran, serta sumber protein yang berasal dari keju. Jadi selain rasanya unik juga dapat menyehatkan tubuh Anda. Delinda Latuman Way, Kalu Caka, Bekasi, Jawa Barat.